Tim Kuasa Hukum Terpidana Kasus Pembunuhan Vina dan Eki datangi kantor Direkturat Jenderal Pemasyarakatan di Jendpas di Jalan Veteran Gambir, Jakarta, Pusat, Rabu Siang. Selain untuk mempertanyakan dugaan penghalangan, Kuasa Hukum juga meminta untuk membuka akses sehingga mereka bisa memberi bantuan hukum bagi ke-6 terpidana. Sejumlah tim Kuasa Hukum Terpidana Kasus Pembunuhan Vina dan Eki mendatangi kantor Direkturat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijenpas di Jalan Veteran Gambir, Jakarta, Pusat, Rabu Siang. Kedatangan mereka untuk melakukan audiensi dengan pimpinan Dijenpas terkait adanya dugaan penghalangan dan penutupan akses kepada 6 orang terpidana yang dititipkan ke Rumah Tahanan Kebonwaru, Lapas Bancai, dan juga di Lapas Jelekong. Kuasa Hukum telah menerima kuasa dari pihak keluarga, namun hingga kini belum bertemu dengan ke-6 orang terpidana tersebut. Selain untuk mempertanyakan adanya dugaan penghalangan, Kuasa Hukum juga meminta untuk membuka akses sehingga mereka bisa memberikan bantuan hukum bagi ke-6 terpidana. Kami sudah mencoba langsung ke tempat mereka dititipkan, yaitu di beberapa lapas di kota Bandung. Ternyata kami mendapat halangan dan tidak diberikan izin. Sehingga kami datang ke Bapak Dirjen untuk mempertanyakan alasan-alasan kenapa kami dihalangi dalam menjalankan tugas profesi. Sudah Pak, oleh rekan-rekan kita di Bandung, di beberapa lapas, yaitu di Rutan Kebonwaru, di Lapas Bancai, dan di Lapas Jelekong. Itu ada 6 orang yang telah kita terima kuasanya dari pihak keluarga. Kuasa Hukum masih berusaha bertemu dengan ke-6 terpidana untuk menggalih kebenaran hingga berencana mengajukan peninjauan kembali atau PK. Dari Jakarta, Jurnalisan TV, Muhammad Ridwan melaporkan.